Intro Teman-teman bahwa sampai saat ini jumlah karantina secara kumulatif Kalau dulu namanya ODP sekarang jumlah proses pemantauan karantina sebanyak 12.909 orang Nah yang sedang dalam pemantauan atau sedang karantina rumah sebanyak 853 orang Dan selesai proses pemantauan karantina sebanyak 12.056 orang Ini jumlahnya Nah terkait dengan kontak erat pada rilis sore kemarin Kita menyampaikan bahwa ada 1024 yang terkonfirmasi masih berstatus sebagai kontak erat Karena menunggu hasil swap Pada hari ini kebetulan kita mungkin ada yang sudah menerima Tapi kami baru secara resmi menyampaikan pada saat ini rilisnya Terkait dengan hasil swap yang kita tunggu sebanyak 1049 orang Ini 771 sudah kita terima dan hasilnya terkonfirmasi negatif Nah sisanya 253 orang Kemudian ditambah dengan beberapa pelaksanaan tracing yang dilakukan oleh teman-teman Bukesmas Di beberapa UTD Bukesmas Sehingga sampai saat ini sampai hari ini kita masih menunggu sekitar 300an Hasil swap yang belum kita terima Atau baru kita sampaikan kepada laboratorium biomolekuler pekan baru Nah untuk itu dapat kami sampaikan pula bahwa Pasien dalam pengawasan atau suspek dalam nomoklah terbaru ini Tetap satu orang yang dirawat di rumah sakit umum Dr. M. Pratomo Nah berita gembiranya dari 34 orang Kalau kemarin terkonfirmasi 4 orang sembuh dan 29 masih dalam perawatan Dan hari ini bertambah satu lagi Sembuh atas nama ARP berumur 6 tahun yang dirawat di Bukesmas Balajaya Terkonfirmasi sembuh dan sesuai dengan advice dokter ahli yang menanganinya Bahwa Tuan ARP umur 6 tahun ini sudah dibolehkan pulang Namun tetap dianjurkan untuk senantiasa Jaga kesehatannya tentu saja Dengan mengikuti protokol kesehatan dan masih mengisolasikan dirilah di rumah itu sementara Dapat juga kami sampaikan bahwa Sampai hari ini pengambilan swab yang kita lakukan di Kabupaten Lir itu sudah sebanyak 1.925 orang Kemudian Kalau kemarin menunggu hasil 1.049 Sekarang lebih kurang 300 lebih yang hanya menunggu hasilnya Dari 1.925 orang Nah dari 1.925 orang tadi Itulah dia yang terkonfirmasi positif sebanyak 34 Dan 771 Dan ada beberapa sebelumnya juga terkonfirmasi negatif Inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan Kemudian pesan pemerintah Melalui gugus tugas Kepada kita semua agar tetap mengutamakan protokol kesehatan Karena ada sekitar 300 lebih swab yang belum keluar Ini juga harus kita waspadai Karena bisa saja kemungkinan terjelek Ada di antara swab yang belum kita terima ini Kita tidak berharap dan kita selalu berdoa yang terbaik untuk Teman-teman yang sudah dilakukan pemeriksaan swabnya Tapi jika nanti ada terpapar atau terinfeksi virus corona ini Kita tahu bahwa lebih kurang 80% sekarang ini Apalagi yang ada di Rohil Pasien yang terinfeksi atau pasien yang terkonfirmasi positif Ini adalah orang tanpa gejala Sehingga kadang-kadang mereka yang Hari ini swabnya belum kita terima Hasilnya ini dianjurkan oleh Pak Upati sebagai ketua gugus tugas Melalui kita semua agar mereka yang sudah diambil swabnya Dan belum menerima hasilnya Agar menjaga atau membatasi aktivitasnya Dan diharapkan hanya boleh di rumah saja Dan tidak boleh berkeliaran Ini beberapa pesan yang disampaikan oleh gugus tugas Kemudian Pak, bang, hasil swab yang sudah keluar itu Itu dari mana saja, bang? Atau termasuk dari rumah sakit itu? Dari rumah sakit Dari 535 orang Yang dilakukan pemeriksaan Ini kalau tidak salah Saya tinggal 39 orang yang belum keluar Selebihnya sudah keluar Saya tidak ingin melakukan penutupan pelayanan Tapi terkait dengan Keresahan masyarakat nanti akan muncul ketika Hampir seluruh pegawai RSUD dilakukan tracing kontak Kita tidak tahu hasilnya Apakah positif atau negatif Nah hari ini Hari ini keluar 771 Kita akan melakukan koordinasi Sesuai dengan surat yang pernah dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Itu penutupannya sampai tanggal Tanggal 8 Nah kalau memang tanggal 8 besok Kita mendapatkan hasil ada yang positif lagi Ini kondisinya tentu berbeda Nah kita khawatir dari satu orang ini Lakukan lagi tracing kontak Ini misalnya kalau terjadi positif Tapi kita berdoa mudah-mudahan Hasilnya nanti negatif Ya mungkin pelayanan akan normal kembali Tapi kalau ada satu saja yang positif Ini nanti akan dilakukan kembali tracing kontak Kemana saja atau ke siapa saja kontak rat yang dia lakukan Nah kalau saja nanti kontak rat itu ada di beberapa bagian atau poli yang ada di rumah sakit Ini tentu akan mengganggu juga pelayanan ke depan Mungkin akan menjadi pertimbangan khusus Pihak manajemen rumah sakit dan gugus tugas dalam hal ini Tapi berdoa saja mudah-mudahan kita lempeng tidak ada persoalan Sehingga pelayanan akan normal kembali Jadi bagi pasien yang harus rutin dirawat itu bagaimana solusinya? Kalau pasien yang sedang dirawat Rutin tidak? Rutin tidak? Rawat jalan-jalan Ya untuk sementara memang kalau bisa ke Pukesmas dulu lah Pukesmas yang tidak ditutup Mau tidak mau karena kita harus melihat manfaat dan mudaratnya Kalau lebih besar mudaratnya kita ke rumah sakit Kita akan mencari solusi lain Mungkin untuk sementara Pukesmas dulu Karena masih ada Pukesmas terdekat yang masih melayani Mungkin pada saat kita melakukan kunjungan Pukesmas Kita tidak mendapatkan layanan spesialistik Karena di Pukesmas adalah pelayanan dasar Tapi ketika nanti kita mengunjungi rumah sakit Akan lebih mencembaskan atau lebih membahayakan Mungkin ini yang harus dipikirkan oleh masyarakat